Intro Halo pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Odina, berikut catatan redaksi, pelasan motor di buluran Jampi hilang dalam kurun waktu satu bulan. Intro Pemirsa aksi pencurian kendaraan bermotor kian marak terjadi. Tepatnya di kawasan Lorong Fatwa RT12, Kelurahan Buluran Kenali, Kejamatan Planepura, Kota Jampi. Dalam sebelum terakhir, warga Buluran Kenali, Kota Jampi, kehilangan sebanyak 14 unit kendaraan bermotor. Aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor kian marak terjadi di Kota Jampi. Kali ini, pelaku curanmor menyatroni rumah warga, tepatnya di kawasan Lorong Fatwa RT12, Kelurahan Buluran Kenali, Kejamatan Planepura, Kota Jampi. Dalam sebulan terakhir, warga Buluran Kenali, Kota Jampi, kehilangan sebanyak 14 unit kendaraan bermotor. Aksi pencurian sepeda motor yang terakhir terjadi pada Kamis Dinihari pada 6 Juli 2023. Kali ini, dua motor milik Amalia, warga RT12 Buluran Kenali, hilang dicuri dari dalam rumah. Dari keterangan korban, Amalia mengatakan bahwa dua motor metik yang hilang tersebut biasanya digunakan oleh anaknya untuk pergi ke sekolah. Amalia juga mengatakan dirinya sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Planepura. Amalia pun berharap polisi segera menangkap pelaku karena kejadian seperti ini sudah sering terjadi dan tidak juga terungkap. Ada kunci tambahan? Ayo, ada kunci pengamannya. Ada kunci pengamannya. Ada pengamannya. Ketauannya kapan lu? Dari minggu sebut tadi, saat di bangun tidur itu kan. Kalau motor keluar sih, tidak ada lagi. Dua motor. Dua motor, yang dua adalah sini bejejer. Motor kami itu bejejer ini dua-dua. Kalau di sini sering memang terjadi kehilangan motor? Sering, yang depan itu. Ini sudah melaporkan? Sudah. Katanya ada juga warga tidak mau melaporkan? Tidak, itu kami sudah melaporkan. Dalam berapa bulan kehilangan motor ini sering terjadi? Dari bulan lima marah itu, motor kami itu hampir juga hilang. Yang diambil sekarang ini. Sementara salah seorang korban lainnya, bernama Somat, menyebutkan bahwa total sudah ada 14 motor yang hilang selama kurun waktu akhir Mei hingga awal Juli 2023. Somat mengaku sejak melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian hingga kini belum ada perkembangan dan pelaku belum tertangkap. Terima kasih. Yang serpa empat ini kemarin. Dalam satu malam empat itu hilang? Nah, satu pagi. Sementara itu, Kapolsek Planepura AKP Harefa saat ditemui di lokasi enggan memberikan keterangan, namun pihaknya memastikan akan menyelidiki kasus perkara ini. Lotria Prialdo, JekTV, melaporkan. Pemirsa maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di wilayah di wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Belakangan ini kian meresahkan masyarakat. Para pelaku bahkan tidak perlu lama untuk menggasak sepeda motor yang menjadi targetnya. Menangkapi maraknya aksi pencurian tersebut, wakab Polres Tajam BAKBP Rulian di Yunianto, membenarkan kejadian tersebut terjadi di wilayah Polsek Planepura. Biaknya juga telah membentuk tim khusus gabungan Polres dan Polsek Jajaran guna menangkap jaringan. Maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, belakangan ini kian meresahkan warga. Para pelaku bahkan tidak perlu lama untuk menggasak sepeda motor. Pasalnya, warga RT12 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, kota Jambi, mengalami kehilangan sepeda motor mencapai 14 unit dalam satu bulan terakhir. Menanggapi maraknya aksi pencurian tersebut, Waka Polres Tajambi, AKBP Rulian di Yunianto, membenarkan kejadian tersebut terjadi di wilayah Polsek Telanaipura. Pihaknya juga telah membentuk tim khusus gabungan Polres dan Polsek Jajaran guna menangkap jaringan pelaku curanmor. Dirinya mengaku bahwa pihaknya sedang benar-benar dalam menelusuri awal tempat kejadian perkara, perkiraan dan dugaan sedang dialami. Ruli juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada, dengan memastikan akses masuk ke dalam rumah dengan benar. Dia juga menyarankan agar masyarakat memasang kamera pengawas atau CCTV. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menggunakan kunci ganda pada kendaraan dan simpan kunci di tempat yang aman atau safety box bila ada. Dirinya juga meminta agar masyarakat peduli terhadap barang, khususnya kendaraan bermotor. Ruli meminta masyarakat kota Jambi untuk tetap waspada terkait modus-modus kejahatan lainnya di wilayah hukumnya. Saya yakin kalau masyarakat yang benar dan baik, kalau memang barangnya hilang pasti lapor. Satu, mungkin dia kredit leseng. Kalau sudah lapor, ternyata beritahu ke leseng, dia juga tidak akan memenuhi kewajibannya perbulan lagi. Karena mau ternyata bahwa hilang, mau membayar lagi. Pasti lapor. Yang tidak lapor ya mohon maaf, karena itu tip. Saya tanya, itu baru dua laporan polisinya. Yang lain tidak melapor. Nah, itu dia tidak melapor itu karena apa, ya itu haknya masyarakat. Tapi kami hanya mengimbau apabila membeli apa barang apapun yang sah. Namun kami berjanji tetap berupaya untuk mengungkap kasus ini. Dukung kami dengan mengaktifkan siskampling. Siskampling, sistem keamanan lingkungan itu sangat-sangat perlu. Loadri Aprialdo, Jek TV, melaporkan. Marahnya aksi pencerian sepeda motor di Kota Jambi membuat warga resah. Setidaknya belasan kunit sepeda motor di kawasan Geluran Genali, Kejamatan Tlanepura, Kota Jambi hilang di Curin dalam kurung waktu sebulan terakhir. Akibatnya, sebagian warga memilih enggan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Polisi pun mengungkap alasan mengapa warga tak melaporkan atas kehilangan sepeda motor tersebut. Belasan unit sepeda motor di kawasan Buluran Genali, Kejamatan Tlanepura, Kota Jambi hilang di Curi dalam kurung waktu sebulan, yakni pada akhir Mei hingga awal Juli 2023. Namun, sebagian warga memilih enggan melapor atas kejadian tersebut. Polisi pun mengungkap alasan mengapa warga tak melaporkan atas kehilangan sepeda motor tersebut. Wakabol Resta Jambi AKBP Ruli Andi Yunianto menyebutkan bahwa dari perkara pencurian motor di Buluran Genali, pihaknya hanya menerima dua laporan polisi. Sementara data yang dihimpun di lapangan, setidaknya ada 14 motor warga yang hilang di Curi. Ruli sendiri mengaku telah mengetahui adanya masyarakat yang enggan melapor. Dirinya menyebut itu merupakan hak masyarakat sendiri. Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa warga memilih tidak melaporkan kehilangan motor mereka. Salah satunya adalah kelengkapan motor seperti surat-surat yang tidak lengkap. Yang tidak lapor ya, mohon maaf karena ketik. Saya tanya itu baru dua laporan polisinya. Yang lain tidak melapor. Nah, itu dia tidak melapor itu karena apa, ya itu haknya masyarakat. Tapi kami hanya mengimbau apabila membeli apa barang apapun yang sah. Namun kami berjanji tetap berupaya untuk mengungkap kasus ini. Dukung kami dengan mengaktifkan sistem keamanan lingkungan itu sangat-sangat perlu. Dan juga sekarang modelnya sekarang teknologi. Kami himpau banyak di toko-toko, banyak di ini dijual CCTV. Silahkan. Baik rembukan satu kampung mungkin ya, dipasang di jalur masuknya itu. Itu membantu kami untuk mengungkap semua kasus yang terjadi di setiap... Selain itu, Ruli juga meminta warga untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling. Dengan aktifnya warga berjaga, setidaknya bisa mempersempit pergerakan para pelaku kejahatan. Ruli mengaku salah satu kesulitan dalam pengungkapan kasus pencurian motor di sana ialah minimnya petunjuk CCTV. Oleh karena itu, masyarakat juga diharapkan dapat memasang CCTV terutama di area-area rawan. Loadri Aprialdo, Cek TV, melaporkan. Buntut dari hilangnya 14 sepeda motor milik warga di Puluran Kenali, Tlanepura, Kota Jambi. Polresta Jambi membentuk tim sus guna menyelidiki kasus pencurian sepeda motor... ...yang marak dalam satu kampung tersebut guna memaksimalkan penyelidikan. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri sampai berjumpa lagi. Kasus pencurian kendaraan bermotor atau curan morgian meresahkan warga di... ...Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi. Bahkan pelaku tak segan melakukan berbagai cara untuk mencuri kendaraan milik warga. Menyikapi kondisi ini, Polresta Jambi membentuk tim khusus atau tim sus... ...untuk mengusutun tas penanganan kasus curan mor. Wakabol Resta Jambi AKBP Ruli Andi Yunianto mengatakan... ...sampai saat ini pihaknya masih terus berupaya mengumpulkan bukti... ...dan petunjuk aksi pencurian sepeda motor tersebut. Ia pun menyebut kesulitan yang dihadapi pihaknya dalam mengungkapkan kasus tersebut... ...karena tidak adanya saksi mata. Meski begitu, ia meminta warga, terutama korban... ...untuk tetap mempercayakan penyelidikan kasus tersebut pada polisi. Untuk mengatasi masalah tersebut, polisi pun sampai membentuk tim sus... ...guna menyelidiki kasus pencurian sepeda motor yang marak dalam satu kampung tersebut... ...guna memaksimalkan penyelidikan. Tim yang dibentuk itu merupakan gabungan dari Polresta Jambi dan Polsek Telanaipura. Jadi kita saat ini masih penyelidikan dan saya berperintah dari Bapak Kapolresta... ...untuk membuat tim khusus untuk mengungkap kasus tersebut ini. Ada juga warga... ...kami imba banyak di toko-toko, banyak di ini dijual CCTV. Silahkan baik rembukan satu kampung mungkin ya, dipasang di jalur masuknya itu. Itu membantu kami untuk mengungkap semua kasus yang terjadi di setiap lokasi. Jadi sekarang kan banyak dijual CCTV dan sebagainya atau masing-masing rumah... ...cara kecil punya CCTV atau kampung mengadakan pengadaan khusus jalur-jalur yang rawan dikasih CCTV. Ruli mengimbau kepada masyarakat kota Jambi agar selalu berhati-hati saat memarkirkan kendaraan. Jangan sampai pelaku curanmor memperoleh kesempatan untuk melancarkan aksinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!